Jadi apapun yang kamu rasakan, kamu akan sangat sensitif sekali dengan sesuatu yang hal-hal yang berbau dengan klentenek. Dan gak tau kenapa, itu logis bagi Anda. Semakin kamu logis, maka kamu akan semakin percaya dengan klentenek ini. 1, 2, 3, sekarang buka intrek namanya dan lihat sekeliling ini. Oke, kali ini saya dengan Mas Adis ya, saya ditemani sama, eh sorry, Mas Rio, ini ditemani sama Mas Adis. Mas Adis, lihatin kamera sana, agak kelihatan. Agak ke sini, Mas. Nah, ini Mas Adis sama Pak Agus. Gak kelihatan Pak di situ, karena ke sini. Nah, oke ya. Sip ya, oke. Ini sama Mas Eko, Mas Eko, asalnya Mas Rio, sorry, salah terus. Mas Rio dari Jakarta, kebetulan saya pas besok minggu ada kelas workshop hipnotis yang harus di Jakarta ya. Sekarang saya udah disantara dulu sama Mas Rio, hari Sabtunya, kita ketemu, kita berifat. Oke, Mas Rio, gini Mas. Mas Rio, gini. Saya punya game nih, Mas. Game-nya adalah pura-pura lupa ya. Jadi gini, nanti setiap apapun yang saya tanya, jawabnya harus lupa, apapun pertanyaannya ya. Siapapun yang bertanya, jawabnya harus apa, Mas? Lupa. Lupa ya, Mas ya. Jadi, apapun pertanyaannya, apapun ininya, yang bertanya, dimanapun dan kapanpun, jawabnya harus apa, Mas? Lupa. Lupa ya. Oke ya, paham ya, Mas ya? Paham ya? Paham. Oke, sekarang gini, Mas. Namanya siapa, Mas? Rio. Belum lupa, kan? Kan harus lupa tadi, kan? Oke, kita ulang lagi ya. Sekarang gini, pokoknya ikuti saja, apapun pertanyaannya, jawabnya harus lupa. Ya, apapun pertanyaannya, jawabnya harus lupa. Sekarang gini, namanya siapa, Mas? Namanya siapa? Lupa, harusnya lupa, Mas. Iya, kan? Nah, ya. Ulang lagi ya. Jadi, ini, dengerin ya. Apapun pertanyaannya, jawabnya harus lupa. Lupa ya. Karena game ini adalah pura-pura lupa. Paham ya? Jadi, apapun pertanyaannya, siapapun yang bertanya, dimanapun pertanyaannya, jawabnya harus lupa. Paham ya? Jadi, mulai detik ini nanti, jawabnya harus lupa. Lupa ya. Pokoknya, apapun pertanyaan, jawabnya harus lupa. Oke, namanya siapa, Mas? Lupa. Kesini tadi, dengan siapa? Lupa. Naik apa tadi? Lupa. Anaknya berapa, Mas? Lupa. Nama istrinya siapa, Mas? Lupa. Oke, sekarang, sekarang gini. Sekarang game-nya saya ganti ya. Sekarang, kalau misalnya kamu ditanya, namamu jadi Ina. Oke, ya. Kalau ditanya kamu jadi siapa, Mas? Ina. Ina, ya. Oke. Sekali lagi, namamu kalau ditanya kamu jadi siapa, Mas? Ina, ya. Dan hitungan ketika nanti, namu jadi? Ina. 1, 2, 3. Namu siapa, Mas? Ina. Oke. Sekarang gini, Ina punya angka favorit nggak, Ina? Angka favoritnya berapa? 9. 9. Sekarang gini ya. 9 disini ya. Oke ya. Sekarang, angka 9 ini, oke ya. Hitungan ketika nanti, karena pura-pura lupa ya. Karena pura-pura lupa, sekarang anehnya angka 9 ini jadi lupa beneran ya. Karena pura-pura lupa jadi lupa beneran ya. Hitungan ketika nanti jadi lupa beneran ya. Paham ya? Jadi hitungan ketika nanti, jadi nggak bisa menyebutkan, jadi lupa. Lupa. 1, 2, 3. Lupa. Oke. Oke. 4 tambah 5 ada berapa, Mas? 1, 2, 3. Coba hitung yang kencang, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa, Mas? 8. 8. 10 kurang 1 ada berapa? 10 kurang 1. Berapa? 8. 8 ya. Sadar ya? Sadar. Tidak ada masalah? Tidak. Tidak ada ya? Oke. Kerasa di hipnotis tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak rasa di hipnotis kan? Tidak. Berarti kalau tidak kerasa di hipnotis ya pacar ya? Pacar. Namanya siapa tadi? Tidak. Tidak ya? Oke, sekarang gini. Oke. Sekarang, oke. Saya buat di sini adalah namanya S-A-P-I. Bacanya apa, Mas? Sapi. Oke, saya masukkan ke nama mudes. Namanya siapa sekarang? Sapi. Nah, Sapi. Tidak tahu kenapa kalau ngomong, keluarnya bahasanya adalah bahasa sapi. Tidak tahu kenapa, jadi tidak bisa keluarkan bahasa manusia. Yang keluar adalah bahasa sapi. Satu, dua, tiga. Kalau ngomong, bahasa sapi. Namanya siapa sekarang? Mo. Nah, apa sih? Mo. Kokil, Tidak. Asalnya dari mana? Mo. Hmm? Mo. Ini kayaknya bibirnya getar-getar itu dia mau ngomong manusia apa apa? Nah, bagaimana sih? Namanya siapa? Mo. Oh, oke. Gini, gini sekarang. Ya, sekarang gini, sekarang gini. Namanya sekarang, Pak, komunikasinya bisa lagi ya. Bisa komunikasi bahasa manusia. Sekarang gini, sekarang gini. Mas, punya fobia dengan hewan tertentu nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada yang takutin? Nggak ada ya? Kalau ini, punya perasaan jengkel atau apa dengan seseorang dendam atau marah, ada nggak? Nggak ada sih, perlu sampai dendam nggak ada. Nggak ada ya. Artinya nggak biasa aja ya. Pacar lah ya. Pacar. Nah, sekarang gini lah. Mas, percaya nggak dengan ilmu-ilmu kelene atau ilmu-ilmu metafisika? Percaya nggak, Mas? Percaya, ya. Sekarang gini, Mas. Sekarang gini, coba. Sekarang gini, ya. Apapun yang saya tunjuk, ya. Apapun yang saya tunjuk, ya. Dalam pikiran, namanya sudah saya kembalikan lagi ya. Namanya normal lagi sekarang. Oke, ya. Apapun yang saya tunjuk, dalam pikiran Anda, dalam pikiran Anda. Atau gini aja deh. Sekarang gini. Coba sekarang boleh tutup mata sebentar. Tutup mata sebentar, ya. Hitungan ketika nanti, ketika Anda membuka mata Anda nanti, ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba siksen Anda, inti-terima Anda itu menjadi sangat pekat sekali. Dan sangat kuat sekali. Nggak tahu kenapa tiba-tiba inti-terima semakin kuat dan semakin pekat lagi. Jadi apapun yang kamu rasakan, kamu akan sangat sensitif sekali dengan sesuatu yang hal-hal yang berbau dengan klenik. Dan nggak tahu kenapa itu logis bagi Anda. Ya. Semakin kamu fokus, maka semakin nyata wajah atau gambarnya itu semakin nyata dan semakin jelas detailnya. Semakin kamu logis, maka kamu akan semakin percaya dengan klenik ini. Satu, dua, tiga. Sekarang buka inti-terima namanya dan lihat sekeliling ini, mas. Bukan ini loh, dia tanya loh. Ada ya? Tidak 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 ada yang ini? Sana-sana coba. Tidak ada. Aman ya? Aman. Oke, sekarang gini. Mas Ryo, mas Ryo punya ini enggak mas? Gini, gini. Mas Ryo pernah enggak berbohong? Pernah enggak. Pernah ya? Pernah ya. Oke, sekarang gini. Tidak tahu kenapa ya, nanti pertanyaan apapun yang saya tanyakan kepada Mas Ryo, ya. Tidak tahu kenapa, kalau misalnya Mas Ryo berbohong, tiba-tiba pantat Mas Ryo itu jadi gatel-gatel. Kalau Mas Ryo berbohong, pantat Mas Ryo jadi gatel-gatel. Paham ya? Berarti kalau bohong jadi gatel-gatel ya pantatnya. Oke, sekarang gini ya. Mas, namanya siapa Mas? Ryo. Ryo. Istrinya berapa Mas? Satu. Pernah selingkuh enggak Mas? Enggak. Enggak pernah. Pernah marah? Marah, pernah. Pernah ini? Bohongi atasan? Enggak. Sedikit itu enggak pernah? Enggak pernah? Terus, apa ya? Apa ya Pak Agus? Mau main apa bagus? Mohonin istri. Hah? Mohonin istri. Mohonin istri pernah enggak? Mohonin istri pernah. Hmm, pernah. Jujur loh. Tipikannya karena saya jujur. Oke, sekarang gini Mas. Paling suka dengan hewan apa Mas? Kucing. Kucing. Kucing paling suka dengan kucing ya? Suka. Suka itu karena apa? Karena bentuknya, karena warnanya, atau karena apa ya? Semuanya sih. Semuanya suka ya? Bentuknya suka ya? Oke. Sekarang gini Mas. Sekarang gini. Apapun yang saya pegang, ya. Apapun yang saya pegang, dalam pikiran Anda, benda itu akan menjadi seperti seekor kucing. Apapun ya. Apapun yang saya pegang, benda itu akan menjadi seperti apa Mas? Kucing. Satu, dua, tiga. Saya punya kucing, Mas. Ini kucingnya, Mas. Apa itu, Mas? Kucing. Kepalanya mana? Ini. Kucingnya? Sayang sama kucingnya. Sayang. Sayang ya. Sayang banget. Ya. Sayang, kalau misalnya kucingnya gini-gini kan? Kucingnya gini-gini kan? Ini kucing ajaib, teman-teman. Ini kepalanya, ini badannya. Iya kan? Iya. Keren gak Mas dilihat kucing kayak gini, Mas? Keren. Baru pertama kali lihat. Baru pertama kali lihat. Iya. Ini keren, ya. Ini keren. Anaknya, karena saya seorang yang sakti, saya bisa menyatukan kepala ini, Mas. Salah satukan, nyambung lagi kepala kucing ini. Tuh. Tuh. Bisa, ya. Itu apa, Mas? Kucing. Kucing, ya. Ini apa? Kucing. Sekarang 1, 2, 3, normal. 1, 3, normal. Ini apa, Mas? Botol. Botol. Gak kucing lagi? Gak. Ada di saya. Hmm? Apa, Mas? Ada di saya. Ada di kamu, udah gak tau. Nau sih apa, Mas? Rio. Rio. Oke. 4 tambah 5 ada berapa? 9. 9. Oke. Oke, normal. Jadi gitu. Jadi gitu, Mas Rio. Jadi. JACK QIA . . Terima kasih telah menonton!